Ternyata senapan angin ini gak cuma recommended untuk medium game tapi kalau mau bikin juga bisa ternyata ya karena powernya sudah bisa menghasilkan di 900-1000 fps Saya juga sempet kaget nih, kok bisa ya? Karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Wadilas Kembali lagi ya, berjumpa lagi dengan saya yang pasti masih di channel Youtubenya GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin Alhamdulillah Sobat Wadilas masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan ya, sehingga bisa kembali disini di layar kalian berjumpa lagi, menyapa lagi dan juga nanti tidak ketinggalan juga akan memberikan informasi nih mengenai senapan angin Untuk kalian yang sudah menjadi penonton setianya GSA Sport Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih karena selalu mantengin video kita ya Untuk kalian yang mungkin baru mampir nih di channel Youtubenya GSA Sport Indonesia dan belum sempat subscribe channel Youtube kita, subscribe dulu Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalau ada video terbaru yang mengulas berbagai jenis senapan angin, kalian tidak ketinggalan informasinya Nah sebetulnya, kembali lagi kita akan mengulas salah satu jenis senapan angin yang ada di GSA Sport Indonesia ya Nah disini kita akan mengulas jenis senapan angin gejlup nih, nah pas banget untuk kalian yang suka jenis-jenis gejlup biasanya kenapa kok pilih senapan angin gejlup ini? Nah saya mau tanya nih kepada semua Sobat Wadilas, untuk kalian yang suka mengoleksi senapan angin jenis gejlup ini kenapa? Kenapa kok pilih gejlup? Kenapa nggak staff? Kenapa nggak PCP? Kenapa kok harus gejlup bisa komen-komen di bawah? Apa sih yang membuat kalian suka sekali dengan jenis senapan angin gejlup? Kalau saya melihat ini ya, kalau senapan angin gejlup itu memang recommended dan cocok sekali untuk kalian yang suka melatih kekuatan fisik dan juga tangan Karena memang untuk gejlup ini cara pengisian anginnya ini kalau manual ini berat banget ya Apalagi yang suka olahraga ini melatih kekuatan tangan, kaki ini cocok banget recommended sekali Tapi sebetulnya, tenang saja karena sudah ada beberapa jenis gejlup yang sistem pengisian anginnya sudah menggunakan dua cara Yaitu manual dan juga bisa menggunakan pompa atau kompresor ya Tentunya ini contohnya senapan angin gejlup senopati OD19 Dimana untuk senapan angin ini sudah menggunakan dua sistem pengisian angin Yaitu bisa secara manual atau menggunakan pompa ataupun menggunakan kompresor Jadi untuk kalian yang pengen punya gejlup tapi berpikir bahwa nanti ngisi anginnya ribet lama dan juga berat Tenang saja karena kalian bisa pilih senapan angin ini karena sudah bisa diisi angin menggunakan pompa PCP atau menggunakan kompresor Oke sebetulnya, alhamdulillah untuk video kali ini kita diberikan kesempatan ya untuk langsung menguji tes senapan angin gejlup senopati Tepatnya kita akan menguji tes power nih dari senapan angin ini seberapa besar di power yang dimiliki Dan dihasilkan oleh senapan angin gejlup senopati ini Untuk kalian yang penasaran juga kalian bisa ikutin terus nih video kita sampai akhir Yuk Nah sebetulnya last untuk uji tes power kali ini kita akan menguji coba di tiga kali tembakan ya Kita lihat apakah sudah cocok sekali untuk medium game ya Karena kan memang untuk senapan angin ini didesain untuk medium game ya atau untuk berburu hewan-hewan menengah Kita lihat seberapa besar power yang dihasilkan, mari kita coba Oke sebetulnya last, nah untuk grendelnya sendiri disini menggunakan sistem grendel putar ya Jadi kalian harus memutar grendelnya dulu baru bisa ditarik Nah seperti ini diputar dulu, kita tarik dulu ya di dua grendel kita coba Satu, dua, kita masukkan mimisnya dulu Nah kita kembalikan, kita putar lagi Oke bismillahirrahmanirrahim Wow, 849,6 ya Powernya sudah bisa menghasilkan 800 fps ke atas Itu membuktikan bahwa di tembakan pertama ini memang untuk senapan angin ini sudah recommended untuk berburu medium game Atau berburu hewan-hewan menengah Karena untuk berburu medium game itu biasanya membutuhkan power di atas 700 fps ya sebetulnya Makanya kalau sudah di 800 fps ke atas ini sudah recommended untuk berburu medium game Oke kita lanjut di tembakan yang kedua, apakah powernya masih stabil di 800 fps Satu, dua, oke Oke bismillahirrahmanirrahim 1026 ya malahan naik lagi sobat berdealers Mantap sekali Kita lanjut di tembakan yang terakhir ya Aku sampai shock lah Kok mudah ya Powernya ya Makanya kita lihat di tembakan yang terakhir ya Bismillahirrahmanirrahim Oke 967,9 ya Mantap sekali ternyata powernya sobat berdealers Dimana Tadi di tembakan pertama itu cuma di 800 fps ke atas ya Tembakan kedua sampai 1000 Tembakan ketiga sampai 900 fps ke atas ya Itu membuktikan bahwa ternyata senapan angin ini nggak cuma recommended untuk medium game Tapi kalau mau bikin juga bisa ternyata ya Karena powernya sudah bisa menghasilkan di 900 sampai 1000 fps Saya juga sempat kaget nih Kok bisa ya Karena memang untuk senapan anginnya belum dilengkapi dengan regulator Makanya konsumsi anginnya juga nggak stabil Makanya untuk powernya juga ini tergantung dari konsumsi angin Gimana semakin besar powernya maka konsumsi anginnya juga makin besar Karena memang kebetulan untuk senapan angin tadi ketika kita gunakan ini Ini masih di kapasitas di atas 2000 PSI ya Makanya powernya masih stabil masih bagus Untuk kalian yang ingin powernya bagus besar dan stabil Itu usahakan untuk anginnya itu masih di kapasitas di atas 2000 PSI Kalau di bawah 2000 PSI itu biasanya menyebabkan powernya itu nggak stabil Dan makin sering ditembakan itu makin kecil powernya Nah tadi untuk sedikit saran dari saya ya Ketika menggunakan senapan angin itu Nah seperti di Los ternyata mantap sekali untuk power yang dimiliki oleh senapan angin Ini gejlok senapati OD19 ini Untuk kalian yang berminat untuk memiliki senapan angin ini Semoga informasinya bermanfaat Karena pastinya penting sekali untuk kalian yang mau beli senapan angin itu Harus cari-cari tahu info tentang power pada suatu senapan angin ini Nah ini kita sudah uji teskan power dari senapan angin ini Siapa tahu nanti kalian ingin menambah koleksi senapan anginnya Atau bagi pemula-pemula ini bisa pilih senapan angin gejlok senopati OD19 Karena sudah memiliki power yang cukup mantel sekali Oke segitu dulu dari saya Sebat Bedilas Kita jumpa lagi di video selanjutnya Untuk membahas disini senapan angin yang lainnya Makanya terus pantengin channel youtube-nya GESA Sport Indonesia Segitu dulu kita jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Terima kasih